Baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua Bagaimana kabarnya para subscriber dan penonton setia SPTV Semoga para subscriber dan penonton setia SPTV selalu diberikan kesehatan Rezeki yang lancar dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Arbal Alamin Seperti biasanya pada hari Selasa yang serah ini Kami akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang sedang viral diperbincangkan Baik itu di media sosial maupun di masyarakat langsung Baik itu di lingkup daerah, nasional maupun internasional Jangan lupa kepada para subscriber dan penonton setia SPTV Menonton konten kami dari awal hingga akhir Supaya tidak ada kesalahpahaman dalam mencerna konten yang kami berikan kepada teman-teman Baik, selamat menonton Teman-teman sekalian Pada konten kali ini saya akan membahas mengenai kasus yang sedang viral Akhir-akhir ini tepatnya di Rangkas Bitung dan sekitarnya Lebak Banten Yang mana mengenai adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang berinisial W Yang tepatnya pada 19 September 2024 Seminggu yang lalu Nah teman-teman sekalian Yang mana masyarakat Lebak Khususnya Rangkas Bitung dan sekitarnya Dihebohkan dengan adanya Sebaran video pornografi Yang dilakukan oleh Siwe Mengenai suatu tindak pidana pelecehan seksual Nah yang mana dugaan tindakan pelecehan seksual ini dilakukan siwe Terhadap korban Korbannya itu ada mahasiswi Siswi bahkan di bawah umur yaitu anak kecil Nah Ada pun motif yang dilakukan siwe ini Yang mana siwe ini meminta bantuan kepada temannya Teman perempuannya Untuk meminta bantuan mengerjakan tugas kuliah bareng Dan kumpul organisasi Nah yang mana memang kesempatan tersebut Disalahgunakan oleh si pelaku Dengan melakukan pelecehan seksual Yang mana Si pelaku dalam melakukan aksinya Melakukan rekaman atau merekam videonya Dan menyebarluaskan Videonya kepada orang dewasa Bahkan diperjual belikan Nah tentunya ini Udah sangat gila ya teman-teman Harusnya Diperiksa kejiwaannya ini teman-teman Nah Dan Si pelaku dalam aksinya itu Mengikat korban Dan menutup matanya korban Sehingga Si pelaku dalam melakukan pelecehan seksualnya Yaitu masturbasi di depan korban Si korban tidak tahu bahwasannya Dirinya sedang dilecehkan Nah itu teman-teman mengenai Kronologi terjadinya Dugaan pelecehan seksual yang dilakukan si weh Nah teman-teman sekalian Kalau kita melihat dari Kronologi yang sudah saya jabarkan tadi Bahwasannya Si pelaku yang berinsial ini Telah melanggar Norma hukum dan norma kesiliran Ada pun norma hukum yang dilanggar Yaitu hukum pidana Yang mana memang pelecehan seksual ini Diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baik di KUHP Lama Maupun di KUHP Baru Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nah Pengaturan pasal mengenai Klecehan seksual ini Diatur bukan hanya satu pasal saja teman-teman Melainkan lebih dari satu Di KUHP Lama sendiri Pengaturan pasal Klecehan seksual ini Diatur di pasal 281 289 290 291 Dan seterusnya Ada pun pengaturan pasal di KUHP yang baru Yaitu di pasal 406 404 404 404 Dan lain-lainnya Nah teman-teman sekalian Mengenai jeratan pasal Yang dapat dikenakan si pelaku Tentunya kita harus menunggu Hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian Karena nantinya Apabila hasilnya sudah keluar Maka dapat bisa disimpulkan Usul pasal mana saja Yang terpenuhi Mengenai suatu perbuatan Tindak pidana yang dilakukan oleh si we Nah teman-teman sekalian Selain delik Tindak pidana peleceh seksual Yang dilakukan si we Si we juga dapat dikenakan Delik Penyebaran Video pornografi Karena tadi kalau kita Melihat di Kronologinya Yang mana memang Dalam artinya itu Si we merekam Dan menyebarluaskan Bahkan memperjualbelikan Video pornografinya Kepada orang dewasa Nah tentunya ini sudah Melanggar undang-undang ITE Ya teman-teman Undang informasi transaksi elektronik Yang mana itu Diatur di pasal 27 ayat 1 Undang-undang kebelas Tahun 2008 Yang telah diubah Dengan undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang informasi Dan transaksi elektronik Ada pun Isi pasalnya Setiap orang yang Dengan sengaja Dan tanpa hak Mendistribusikan Mentransmisikan Atau membuat dapat Diaksesnya informasi Elektronik Dan atau dokumen elektronik Yang memiliki Kemuatan yang mulai kecilan Maka jika terbukti Pelaku Dapat di pidana penjara 6 tahun Dan denda paling banyak 1 miliar Nah apabila Kasusnya berkaitan Dengan anak kecil Korbannya anak kecil Maka pidana penjaranya Ditambah sepertiga Artinya menjadi 9 tahun Nah itu teman-teman Mengenai Pengaturan pasal Keleceh seksual Dan penjembaran Video pornografi Nah teman-teman sekalian Mungkin yang Menjadi pertanyaannya Bagi teman-teman Dan masyarakat awam Apabila Nantinya dalam Pemeriksaan Di tahap kepolisian Si pelaku ini Terbukti Melakukan 2 delik Tindak pidana Nah apakah Si pelaku bisa langsung Dijerat dengan pasal berapis Nah tentu jawabannya Bisa ya teman-teman Tinggal nunggu nanti Hasilnya dari Pihak kepolisian Karena nanti Pihak kepolisian Akan melakukan Penyelidikan Penyelidikan Nah apabila nanti Bukti-buktinya Sudah terkumpul Dan sudah lengkap Pihak kepolisian Akan Melakukan Pelimpahan perkara Kepada pihak kejaksaan Disebut sebagai P21 Nah nantinya Pihak kejaksaan Sendiri akan Memeriksa Si berkas-berkas Yang Telah diberikan Pihak kepolisian Kepada kejaksaan Apabila sudah lengkap Maka Pihak kejaksaan Melalui Jaksa penuntut umum Akan melakukan penuntutan Terhadap Pelaku yang Berlaku Yang mana Dalam penuntutannya Nanti Jaksa penuntut umum Akan membuat Surat dakwaan Nah jadi Surat dakwaan ini Merupakan Suatu tuduhan resmi Yang Dilontarkan oleh Jaksa penuntut umum Terhadap pelaku Siwe Nah Surat dakwaan juga Ada Maksim-maksimnya Teman-teman Ada Subsider Alternatif Kumulatif Kombinasi Dan Sebagainya Nah Ada pun nantinya Hasil dari Pemeriksaan Di tahap Penyelidikan Dan penyidikan Bahwasannya Si pelaku terbukti Melakukan dua delik Tindak pidana Nah Maka Surat dakwaan yang akan Dibuat Dalam Penuntutan yang dilakukan Oleh Jaksa penuntut umum Yaitu Surat dakwaan alternatif Jadi Surat dakwaan alternatif ini Berupa Suatu tindak pidana Yang dilakukan oleh Seseorang Yang mana Suatu tindak pidananya Lebih dari satu Nah Ini Di dalam Peradilan pidana Itu disebutnya Penggambungan perkara Ya teman-teman Nah Jaksa penuntut umum ini Bisa melakukan Penggambungan perkara Apabila Satu Tindak pidana Lebih dari satu Kedua Tindak pidana Saling berkaitan Nah Tentunya Kedua Asal tersebut Masuk ya teman-teman Kalau kita melihat tadi Dari kronologi Yang telah dilakukan Oleh si pelaku Nah Teman-teman sekalian Yang dapat Disimpungannya Bahwasannya Kita harus Menunggu dulu Hasil dari Pemeriksaan Di pihak kepolisian Karena nantinya Apabila telah Keluar Hasil pemeriksaan Yang dilakukan oleh Pihak kepolisian Nanti dapat Disimpulkan Pasal mana Yang dapat dikenakan Kepada si pelaku Nah Teman-teman sekalian Apabila Nantinya Teman-teman Melihat Mendengar Bahkan Teman-teman Merasakan Sendiri Mengenai adanya Sopu Tindakan Pemeriksaan Teman-teman Jangan ragu Jangan takut Untuk melaporkannya Pada pihak pemberunang Pihak pemberunang ini Disini yaitu Pihak kepolisian Nah Nanti apabila Teman-teman Tidak berani Untuk melaporkan Kasus ini Teman-teman Bisa meminta bantuan Ke Kantor pengacara Termasuk di Kantor kami juga Kami Pernah mendampingi Kasus yang seperti itu Jadi teman-teman bisa Langsung saja Datang ke kantor Nah Yang terakhir teman-teman Yang dapat Kita ambil pelajarannya Dari kasus ini Bahwasannya Segala sesuatu Baik itu yang Tidak dikenal Maupun dikenal Adanya ajakan Itu harus dipastikan Terlebih dahulu Maksud dan tujuan ajakannya Seperti tadi kan Si pelaku Mengajak Temannya Untuk Mengerjakan video Nah Disini harus Dijadikan pelajaran Teman-teman Baik itu Dikenal Maupun tidak dikenal Kita harus menanyakan Maksud dan tujuan itu Mau apa gitu Karena nantinya Takutnya Kejadian lagi Seperti ini Teman-teman Mungkin itu Yang dapat saya Sampaikan Pada kesempatan Konten kali ini Kurang lebihnya Mau dimahafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan beri hukuman Sampai jumpa Jangan beri hukuman